Halo pemeriksa youtube, kembali bersama saya Mahendra di channel saya Dewa Mahendra pada video kali ini saya akan mereview Pada kesempatan kali ini, di video ini saya akan mereview tentang Necklace kalau teman-teman pemeriksa youtube pasti udah tahu beberapa merek terkenal seperti Lit, O'Neill, Alpinestar, dan Fox di video kali ini saya akan mereview tentang Lit Necklace bagi anda penampakannya seperti ini penampakannya seperti ini ada pun beberapa jenis Protector atau Neck Bracelet jadi ada yang GPX, ada yang seri GPX, dan ada yang seri DBX dan juga ada pun beberapa jenis Protector Lead yang lainnya kayak yang saya kurang ngerti ya apa namanya jenis-jenisnya itu dia itu ada yang ini seri Lit GPX yang apa gitu modelnya saya akan cantumkan disini ya disini ini informasinya saya akan cek di website dan sekedar anda tahu kalau teman-teman tahu juga perbedaan antara di GPX dan DBX itu adalah bedanya adalah di padding-nya saja based on di website-nya saya udah cek website-nya itu memang padding-nya berbeda bedanya juga ada di kalau GPX itu buat motocross kalau yang DBX apa namanya di sepeda gunung seperti itu dan kembali lagi ke Lit ini ini adalah Lit Moto Lit GPX ini udah saya kasih nama saya ini saya udah dulunya beli beli second karena barunya itu mahal sekali teman-teman kalau yang sekarang harganya itu sampai 3-4 jutaan tapi saya dulu beli ini second itu dapat 2.200.000 jadi lumayan lah tips memilih barang second itu ya kalian bisa cek ininya padding-nya kalau emang bagus itu worth it sih dengan harga segitu dengan protector atau kenyamanan yang dikasih sama barang ini barang pertama kalian coba cek ininya besi-besinya ini masih berfungsi atau tidak disini baut-bautnya plastiknya juga ada yang pecah atau enggak itu aja sih tips dari saya untuk memilih barang protector yang second untuk budget ya saya juga gak terlalu gini banyak punya budget jadi saya memilih yang second disini ini bahannya juga dari apa namanya nih carbon strat carbon ini tebalnya sekitar 2 mili kalau teman-teman lihat nanti saya akan shoot lebih dekat dan disini juga yang penting sih di fisiknya aja itu enggak ada yang pecah atau enggak ada yang patah atau malfunction tapi fungsi-fungsinya itu masih disini juga bisa diatur nanti saya akan shoot lebih dekat pengaturnya ini ya ya teman-teman kalau teman-teman mau membongkar atau mereset lid ini yang teman-teman tahu kan adalah obeng yang kayak gini ini 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 telah menggunakan kunci disini inilah tugis rendahnya ini yang terlalu dikencengin dapat secara pas dengan helmnya terus untuk ini kan ada ini atas naik-naik puluhnya ini tinggi atau rentahnya bedingnya belakang ini jadi kalau untuk yang mengatur sempit-sempit dan longgarnya kebetulan bisa kita catur di sebelah sini jadi disini itu ada pengaturan ini pengaturnya stek 1 2 dan stek 3 jadi disini 1 2 dan 3 seperti itu teman-teman teman-teman coba dulu jadi stek di sini dulu yang paling telah ini tergantung lingkar dada ya yang paling nah ini yang menyimpan yang paling lebar jadi karena saya kurus saya pakai dari sini yang diatur adalah gini ya ininya seperti sekitar berapa sekitar itu tinggi pengaturnya di sini jadi yang paling tinggi tinggi dan yang bergembang ikut ini untuk lagunya kalau ini tergantung juga disesuaikan dengan helm yang teman-teman memakai dan yang tinggi yang teman-teman dan klik yang teman-teman dan klik yang teman-teman atau tadi sudah siap di luka nah kalau teman-teman tadi sudah ketemu settingannya ini bisa dicoba dengan sayang ini dulu saya siap balap nih ini sedang informasi helmnya juga sudah saya review di video sebelumnya kalau teman-teman teman-teman mau lihat silahkan ada di link di deskripsi di bawah jadi ini tinggal masuk aja ke sini jadi bisa dipasin ini mana enaknya jadi ini bisa diatur dan di belakang sini jadi ini teman-teman ini bisa lihat di sini kalau ininya bisa tinggi rendahnya itu aturnya di sini kalau yang tadi di sini itu bisa di sini jadi ya enaknya aja sih tinggal pakai Google aja dan siap balap terima kasih ini teman-teman sudah menonton video saya saya harap informasi yang saya berikan cukup membantu teman-teman untuk memilih atau membeli terus neck brace atau protector untuk kebutuhan off-road teman-teman terima kasih jangan lupa share dan juga subscribe channel saya